Masih dari Kabupaten Gerobogan, mengaku terhimpit ekonomi hingga tidak bisa makan, seorang pemuda nekat curi kotak amal di sejumlah masjid dan musola. Aksinya terhenti setelah terpergok warga dan menjadi bulan-bulanan masa. Bukan menambah isi kotak amal, Heri Sukiarto malah membawa kabur kotak amal. Parahnya, ia mencuri kotak amal dari sejumlah masjid dan musola di Kabupaten Gerobogan. Kurang lebih sudah empat masjid dan musola telah disatroninya. Aksinya terhenti saat ia beraksi di Masjid Desa Sukorejo. Di hadapan penugas, dirinya mengaku terpaksa mencuri kotak amal lantaran sudah beberapa hari tidak makan. Bukan makan sehari-hari, Pak. Makannya apa? Makan apa? Ya nasi, Pak. Ya enggak, Pak. Karena ekonomi, Pak. Karena ekonomi nggak bisa makan ini, Pak. Udah kayak mikirnya kok yang ngambilnya di kotak amal, di masjid, atau di tempat lain. Kan kotaknya di depan masjid itu, Pak. Enggak di dalam. Kan di bingkir jalan kan di depan masjid kan enggak di dalamnya itu, Pak. Nganggur gitu-gitu, ya. Nganggur semua. Yang sempat diajar ya, tanya. Iya, Pak. Dimasa, Pak. Polisi mengamankan satu buah tang yang dibawa pelaku, sejumlah uang dan kotak amal masjid yang kondisinya sudah rusak. Dari pemeriksaan petugas, tersangka sudah enam kali mencuri kotak amal dengan cara yang sama. Dengan menggunakan alat, kemudian dia mungkin mengintip dulu, kalau emang ada isinya langsung dieksekusi untuk diambil. Eksekusinya caranya gimana? Langsung dibawa? Dicongkel atau dibawa? Dicongkel, dicongkel. Dicongkel kemudian langsung diambil untuk yang ada di dalamnya, juga ada kotak amal. Polisi mengimbau agar masyarakat atau takmir masjid dapat menempatkan kotak amal di tempat yang lebih aman. Apabila perlu, para pengurus masjid dapat memasang alat pengaman tambahan seperti CCTV. Suswanta Sabu terlalu melaporkan untuk ini. Terima kasih telah menonton!